Terima kasih Dengan harga yang berbeda Karena kualitasnya berbeda Jual beli sama-sama rita Maka yang tak boleh itu adalah Yang tak boleh itu Emas dengan emas Perak dengan perak Gandung dengan gandung Yang masih berkulit dengan yang berkulit Yang sudah dikupas dengan kupas Mesti dijual dulu Setelah dijual beropak jadi duit Baru duit dengan barang Ada pun motor dengan motor Lalu dia tambah Yang ini motornya baru Yang ini motornya bekas Lalu tukar tambah Maka itu tidak riba Boleh Bolehkah istri saya memberikan fidyah puasanya Kepada orang tuanya Tidak boleh memberikan zakat Fidyah Kepada orang yang wajib kita nafkahi Hai istriku Ini 30 kilo beras untuk engkau Fidyah abang sekaligus belanja kita bulan ini Tidak bisa Orang tua itu wajib kita nafkahi Saya tak boleh berikan kepada istri saya Anak saya Orang tua Tak boleh Karena mereka itu wajib kita nafkahi Ada pun orang yang tak wajib kita nafkahi Boleh Pak Ustaz Saya dapat undangan tetangga saya nikah di gereja Gimana Pak Ustaz Bolehkah saya datang Tak boleh Tapi kalau dia buat di hotel Dibuatnya ada dua tempat Makanan Muslim food Makanan non muslim Datanglah Datang Makan Selamat ya Dah Selamat ya Gitu aja Jangan pula selamat Semoga menjadi keluarga yang sakinah Awad dah warah Pak Ustaz Kemarin Pak Ustaz bilang Kalau kredit barang itu halal Kenapa bisa halal Padahal kita membayarnya bunganya tiap bulan Tolong jelaskan Pak Ustaz Bacalah pelan-pelan www.somatmorokoblogspot.com Kalau mau cari di google Somat Moroko Spasi kredit Somat Moroko Spasi kredit Nanti dapat tulisan itu Baca pelan-pelan Tak paham dua kali Tiga kali Tiga kali tak paham Berarti belum sarapan Ada jelas disitu sebabnya Pendapat yang saya kutip itu pendapat Mufti Saudi Arabia Yang tak boleh itu duit dengan duit Saya pinjam duit Bapak sejuta Saya bayar sejuta dua ratus Ada pun membeli gandum Pada zaman sahabat Nabi Mereka membeli gandum Membeli budak Membeli hamba sahaya Harganya bertambah Dengan pertambahan masa Baca fatwa itu baik-baik Pak Ustaz 10 tahun yang lalu Saya sering Bawa long salat Dan kuasa Ramadhan Sejak setahun ini Alhamdulillah Saya sudah berubah Pertanyaannya apakah saya wajib Mengqadah salat Wajib Sepakat empat mazhab Anafi Maliki Syafi'i Wajib qadah salat Gimana dengan cara mengqadahnya Selesai salat Langsung salat qadah Nanti salat zuhur Habis salat zuhur Zikir Doa Ba'diah Habis itu qadah Di qadah di masjid Boleh Di qadah di rumah Bagus Sampai kapan saya ganti Pak Ustaz Hitunglah berapa tahun tinggal Tinggal 10 tahun Ganti 10 tahun Ganti tahun 2016 Lunas 2026 Pak Ustaz Kalau mahar nikahnya Seperangkat salat Dan Al-Quran Termasuk ke seperangkat salat Atau tidak Kalau mahar nikahnya Seperangkat salat Seperangkat alat Seperangkat salat Dan Al-Quran Termasuk ke Seperangkat alat Salat atau tidak Mana bisa seperangkat salat Seperangkat alat salat Tapi saya nikah Tak pakai itu Saya nikah Hizib Qulana Binti Qulan Dengan mahar Sebentuk cincin emas Tunai Jangan lagi pakai Seperangkat alat salat Dan kitab suci Al-Quran Karena yang paling bagus Mahar itu adalah Yang stabil Dan bisa dijual Kalau nikahnya Tahun 2016 Nikah pakai 3 gram emas 1 gram 500 ribu Nikah dia pakai 5 gram 2 juta setengah Nanti tahun 2020 Itu harganya naik Tapi kalau nikah 2016 Pakai mukena 2020 Tinggal Teklalat Bukan masalah Sah tak sah Kalau cerita sah Tak sah Maharnya Pakai emas Nanti masalah Mukena itu Sebagai Barang bawaan Kalau khawatir Tujuannya kan Bahaya bawa saat Kalau mukena Supaya istrinya salat Dibuat Kur'an Supaya baca Kur'an Sebanyak kan Hanya Seremonial Saja Buktinya setelah nikah Mukena tak dipakai Kur'an tak dibuka Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax